Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bujondokoro bakal mempertahankan 80 persen partisipan suara pada pemilu 2024 mendatang. Hal tersebut dipaparkan Komisioner KPU Bujondokoro Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, Mustafirin dalam media gathering dengan stakeholder menjelang pemilu 2024. Sedangkan target dari KPU RI lanjut pria yang akrab di Sapa Firin itu mendapatkan 77,5 persen partisipan, sehingga pihaknya berupaya untuk memenuhi target tersebut bahkan bisa mempertahankan 80 persen partisipasi masyarakat di Kabupaten Bujondokoro. Selain itu, dalam pemilu 2024 mendatang hampir seluruh tahapan menggunakan sistem digital. Hal tersebut menyusul proses digitalisasi di tanah air yang cukup masif, mulai dari semua tahapan pendaftaran awal, semua serba digitalisasi. Firin berharap kepada seluruh jurnalis di Kota Migas untuk saling bergandeng tangan dalam menghadapi Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Menurutnya, jurnalis merupakan menjadi bagian yang penting dalam penyelenggaraan pemilu 2024 nanti. Untuk diketahui dalam media gathering tersebut, dihadiri puluhan jurnalis Kabupaten Bujondokoro yang tergabung dalam Persatuan Pertahuan Indonesia atau PWI, Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, Forum Jurnalis Televisi Bujondokoro atau FJTB, Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI, Asosiasi Media Cyber Indonesia atau AMSI, dan Jaringan Media Cyber Indonesia atau JMSI. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kami minta tolong pada teman-teman jurnalis sama-sama berpangku, sama-sama berpegang tangan untuk saling menguatkan bahwa penyelenggaraan pemilu itu tidak hanya kami saja, Semua pihak turut untuk menjadi bagian. Minimal kami akan mengikuti taset dari KPORI 77,5 persen. Kalau di tahun 2019 kemarin, partisipasi di Kabupaten Bujondokoro mencapai 80 persen. Kami berusaha untuk mempertahankan 80 persennya. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati